Selamat datang di Bedah Kitab Yasyar Setelah sekian lama ya, gak pernah bikin konten tentang Bedah Kitab Yasyar lagi Kali ini dicoba untuk diniatin buat dibikin Cuma kali ini mungkin kayak dibikin berseri Tapi berserinya sesuai dengan tokoh atau kejadian Supaya lebih seru aja sih Sekedar informasi lagi Bedah Kitab Yasyar ini saya buat sebagai bahan referensi Jadi bukan sebagai panduan kebenaran Ini sekali lagi adalah referensi Jadi tolong dipakai kedewasaannya, dipakai hikmatnya Kalau ada yang gak percaya dengan Kitab Yasyar Ya sudah, mingkem aja atau gak usah lihat channel ini Udah next aja atau blog saya aja mendingan ya Daripada bikin ribut di kolom komentar Ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang pengen belajar Dari referensi yang saya berikan Kita akan mulai Bedah Kitab Yasyar kali ini Judulnya adalah Kain menikah dengan siapa? Nah ada pertanyaan bilang gini, setelah Kain membunuh Habel Kan Kain diusir Tuhan Lalu dibilang dalam kutukan yang Tuhan kasih Nanti setiap kali engkau bertemu dengan orang Orang itu akan memburu engkau Nah masalahnya orang siapa lagi? Bukankah Adam dan Hawa itu cuma ada dua anak? Kain dan Habel Gak ada lagi yang lain Lalu ini orang yang mana yang mau memburu Kain? Nah ini akhirnya menjadi sebuah pertentangan Lalu keluar banyak banget nih konspirasi Kata aja ternyata ada manusia lain selain Adam dan Hawa yang diciptakan Adam dan Hawa adalah makhluk hidup atau manusia yang mulia yang diciptakan Tuhan karena diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Tapi ada manusia yang lain yang tidak mulia Yaitu manusia purba Katanya gitu Jadi bentuknya kayak manusia cuma gak punya jiwa Eh gak punya roh maksudnya Tuhan tidak memberikan roh kepada manusia purba itu Nah mereka memakai landasan dalam kejadian pasal 1 ayat 26 Yang ditulis diciptakan naia laki-laki dan diciptakan naia perempuan Tapi kan gak ditulis kalau disitu yang diciptakan itu Adam dan Hawa Nah itu namanya manusia purba Nah ada yang membuat konspirasi seperti itu Nah ini seru buat diikuti ya Karena patokannya setelah kejadian pasal 1 ayat 26 Ada dalam pasal berikutnya Akhirnya dijelaskan kalau Tuhan menciptakan manusia Yang ditulis dan disanalah Allah membentuk manusia itu menurut gambar dan rupanya Nah konspirasi inilah yang lumayan sering beredar Di kalangan para Sebutlah para cendikiawan cendikiawan Kristen Tapi yang landasannya kurang kuat Ya mereka gak salah juga sih Karena mereka sedang mencari kebenaran Kebetulan mereka kepentok dengan konspirasi yang salah Padahal dalam pasal kedua itu Itu kan semacam rangkuman atau kilas balik Kalau di tempat itu loh Tuhan melakukan kejadian pasal 1 ayat 26 Lagi dibahas ulang Kayak gitu Nah balik lagi ke pertanyaannya Lalu dengan siapa kain menikah? Dengan ketemu dengan siapa nanti kain Sampai bisa mau ada yang bunuh Padahal kan cuma ada Adam, Hawa, Kain, Habel Berempat Lalu dibunuh satu yang habel Tinggal bertiga Lalu siapa yang buruk kain? Bapak ibu Siapa yang bunuh kain? Nah itulah yang akhirnya sering dipertentangkan Dan ini juga yang suka mungkin ya Dijadikan bahan untuk menyerang orang Kristen Karena isi alkitabnya dianggap kayak Ih gak jelas amat Ini bukannya cuma ada segini doang orangnya Tapi kok kenapa malah bisa ada yang mau ngeburu kain? Gimana caranya? Nah kayak gitu lah ribut-ribut seperti itu Saya akan coba nih Saya akan coba membawa teman-teman untuk berpikir Sekali lagi ya Ini adalah bahan referensi Bahan referensi Saya akan membawa kepada sebuah situasi antara kain dan habelnya dulu Situasi keributan yang terjadi antara kain dan habel adalah Ketika mereka sudah bekerja Dikatakan kain itu petani Habel itu peternak Mereka sudah bekerja Situasinya pada waktu itu Jadi besar kemungkinan kain dan habel sudah menikah Balik lagi pertanyaannya Menikah dengan siapa? Karena yang tertulis Anaknya Adam dan Hawa Cuma ada kain dan habel Masa mereka menikahi monyet? Kayak gitu kasarnya ya Nah menurut kitab Yasyar Menurut kitab Yasyar Adam dan Hawa setelah diusir dari taman Eden Mereka memiliki dua anak laki-laki Dan tiga anak perempuan Tadeng Ya sound efeknya yang bikin sendiri Ya betul Dalam kitab Yasyar ditulis Adam dan Hawa ketika diusir keluar dari taman Eden Mereka memiliki dua anak laki-laki Dan tiga anak perempuan Dan orang zaman dulu Ketika menulis sejarah Apalagi orang timur tengah Tidak terlalu mementingkan keberadaan perempuan Kecuali perempuan itu adalah tokoh penting Misalnya Hawa Esther Ruth Deborah Maria Ibu Yesus Dan lain-lain Selain itu gak pernah disebut Biasanya ditulis perempuan itu Jadi kalau melihat dari kitab Yasyar Besar kemungkinan Kain dan habel Itu menikahi adiknya Kalau Berdasarkan kitab Yasyar Loh mereka inses dong kalau gitu Iya Mereka inses Betul Itu istilah yang dipakai oleh orang-orang modern ya Pernikahan dengan orang sedara Itu disebut dengan inses Bukankah inses dilarang Nah ini loh Yang akan menjadi poin Pembahasan kita hari ini Pada masa itu Pada masa kain dan habel itu Belum ada larangan Selain memakan buah pengetahuan yang baik Dan yang jahat Lagian Ada sebuah teori nih Tentang inses Pernah kepikir gak? Kenapa sih inses dilarang? Kenapa sih pernikahan dengan saudara yang Sedara itu dilarang? Pernah kepikir gak? Atau cuma taunya? Ya pokoknya dilarang Gak boleh ya Pokoknya gue nikah sama adik gue Gue berhubungan sama adik gue Gak boleh gitu Pernah gak kepikir kenapa inses dilarang? Ada sebuah teori Ada sebuah teori Mungkin benar Saya juga belum pernah menyelidiknya secara detail sih Tapi teorinya bilang gini Jadi setiap manusia yang lahir itu Pasti ada cacat genetik bawaan Yang tidak akan bermasalah Buat mereka Orang yang lahir itu dengan cacat genetik bawaan itu Gak akan bermasalah Cacatnya ini terhadap orang tersebut Gak akan bermasalah Karena ketika mereka menikah dengan orang yang Sama-sama ada cacat bawaan Yaitu dengan orang lain Siapanya dia Orang yang pada awal mereka gak kenal Yang memiliki cacat bawaan Cacat bawaannya itu berbeda Jenisnya satu dengan yang lain Nah karena berbeda Cacat genetiknya Pada keturunan yang akan dihasilkan Cacatnya itu tidak akan menumpuk Tidak akan jadi membesar atau memburuk Karena mereka menikah dengan orang yang cacat genetik Bawaannya berbeda Nah kalau dengan yang sedarah Cacat bawaannya atau cacat genetiknya itu sama Letaknya sama, bentuknya sama Jadi ketika yang sedarah melakukan hubungan badan Maka cacat bawaannya itu kan mirip ya Hasilnya generasi berikutnya Atau keturunan yang dihasilkan Akan memiliki cacat genetik yang makin buruk Karena menumpuk Kalau mereka sampai berhubungan Menikah, lalu hamil Dan menghasilkan anak Hasil dari incest Besar kemungkinan Cacat anaknya Loh, kalau gitu kenapa Kain dan Habel Tidak dilarang untuk incest Ada teori lagi nih Maksudnya Iya walaupun belum ada larangan Kan incest ya jelas salah dong Tidak boleh dong Tapi kenapa Kain dan Habel melakukan incest Kalau gitu Menurut Kitab Yasyar Ada sebuah teori yang lain Teorinya adalah Karena Kain dan Habel Adalah keturunan pertama Di bumi Yaitu Adam dan Hawa Yang secara genetik Sempurna Tidak ada cacat Adam dan Hawa Adalah ciptaan Tuhan Atau manusia pertama Yang diciptakan Segambar dan serupa dengan Tuhan Makanya mereka gak punya cacat genetik Dan Adam dan Hawa Punya anak Kain dan Habel Itu keturunan pertama Belum ada cacat genetik Masalahnya Teorinya berlanjut ya Masalahnya adalah Makin berketurunan Makin Jadi Kain Kain dengan adiknya ini Punya keturunan Nah anaknya Incest lagi nih Dengan anaknya juga Turun lagi Nah makin berketurunan Maka cacat genetik itu Akan semakin meluas Muncul cacat genetik Mungkin awalnya Cuma sangat kecil lah Tapi makin berketurunan Cacat genetik yang dibuat Karena hubungan darah Akan semakin meluas Cacat genetiknya Tapi cacat yang meluas itu Terjadi setelah keturunan Yang kesekian Jadi ada jeda waktu Yang cukup Untuk manusia Memiliki Varian genetik Yang bervariasi Alias Manusia dengan Hubungan darah Yang sudah Sangat jauh Yang awalnya itu Kakak adik Nah ketika Di keturunan Kesekian gitu Itu hubungannya udah Jauh banget Mungkin malah saling Gak kenal juga Siapa bapaknya Siapa kakeknya Itu mungkin udah Gak kenal juga Karena terlalu jauh Keturunannya udah mulai meluas Tapi untuk yang sedarah Kalau masih ingin Melakukan hubungan Incest Cacatnya itu Udah gak bisa Ditoleransi lagi Jadi kalau tetap dilakukan Maka keturunan berikutnya Akan cacat Bentuk cacat genetik Ini juga bervariasi Apabila Di jaman sekarang nih Ada yang berhubungan Badan Dengan orang sedarah Dengan garis keturunan Yang sama Biasanya anak yang dilahirkan Pasti ada cacat Entah itu cacat fisik Ataupun cacat otak Tergantung Jenis kecacatan genetiknya itu Ada dimana Atau kayak apa Ada orang yang tingginya Gak wajar Ada yang orang yang pendeknya Gak wajar Ada orang yang bentuk kepala Gede banget Gak wajar juga bentuknya Dan sebagainya Makanya Sangat tidak disarankan Untuk memiliki hubungan Inses Atau hubungan Sedarah Jadi Jangan dibandingkan Antara Jaman sekarang Kalau melakukan hubungan Inses Dengan Kain dan Habel Yang adalah Generasi pertama Dari manusia Yang sempurna Yaitu Adam dan Hawa Jadi Kalau mau ditanya Oh siapa orang Yang kira-kira Mau memburu Kain setelah Kain membunuh Habel Mungkin Mungkin Adalah keturunan Habel pada waktu itu Habel itu udah nikah Dan pasti udah punya anak Mungkin Anaknya juga sudah Saling menikah juga Karena gak diceritakan Tapi Yang menjadi poin penting Adalah Kain Bilang Ketika dia diusir Sama Tuhan Dan Tuhan bilang Semua orang yang melihat Engkau Akan memburu Engkau Lalu Kain bilang Wah Gimana caranya Ini beban ini Gak bisa saya tanggung Segini besar Lo orang yang mana Nah Kalau berdasarkan Kitab Yasyar Ya Besar kemungkinan Orang yang akan memburu Kain Adalah keturunan Dari Habel Jadi Kira-kira Pertanyaannya Siapakah Yang akan Memburu Kain Ketika dia diusir oleh Tuhan Besar kemungkinan Berdasarkan Kitab Yasyar Adalah keturunan Habel Karena kalau kita Lihat Dari situasinya Habel sudah menikah Dan pasti sudah punya anak Mungkin punya anak Lalu anaknya usia berapa Gak tahu Mungkin ditunggu Sampai usia Mungkin ketika itu Anaknya masih kecil Dan mungkin Kain berpikir Wah ketika anaknya besar Bakal balas dendam nih Ke saya Misalnya gitu Ya mungkin orang-orang itu Orang-orang itu adalah Orang-orang yang dimaksud adalah Keturunan Habel Teorinya Seperti itu Ya Jadi Bisa aja kayak gitu Sekian Bedah Kitab Yasyar kali ini Sampai jumpa di Bedah Yasyar berikutnya Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati